hewan yang hidup di air dan di darat serta memiliki status vokalis dan masuk dalam organisme poikilogram adalah penjelasannya berdasarkan ada atau tidak hanya tulang belakang hewan dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama ada hewan vertebrata kemudian ada hewan invertebrata hewan vertebrata sendiri yaitu memiliki tulang belakang sedangkan hewan invertebrata yaitu sebaliknya tidak memiliki tulang belakang vertebrata memiliki tulang belakang yang memiliki bentuk beruas-ruas dan berdiri dari punggung sampai ekor kemudian memiliki sum-sum tulang belakang serta otak sebagai susunan secara besar nah berdasarkan penutup tubuh alat gerak maupun cara perkembang biakan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu pistach, amphibie, reptil, alves, serta mamalia nah pada soal diketahui hewan yang dapat hidup di air dan di darat merupakan salah satu jiri khusus dari hewan amphibie amphibie merupakan hewan sejenis kata maupun kodok ciri-ciri dari kelas amphibie sendiri yaitu hewan yang dapat hidup di darat maupun hidup di air merupakan hewan poikilotain yaitu memiliki suhu yang sama dengan lingkungannya jika masih muda, dia hidup di air dan bernafas dengan ingsang karena bentuknya masih kecepong atau berudu kemudian jika sudah dewasa, dia hidup di darat dan bernafas menggunakan paru-paru ketika hewan amphibie dewasa bertelur, kemudian hewan tersebut akan menuju air untuk mengeluarkan telur-telurnya kemudian mempunyai kulit yang selalu basah dan bergerak menggunakan keempat baginya mempunyai sebuah selaput tipis pada jari-jari untuk berenang serta pembuahannya terjadi secara eksternal contohnya yaitu katak yang mengalami metamorfosis sempurna dari zigot, embryo, kecepong, katak kecil dan menjadi katak dewasa jadi hewan yang hidup di air dan di darat dan memiliki sakus vokalis dan masuk dalam organisme poikilotain yaitu kelas dari amphibie contohnya katak atau kodok selamat menikmati